Rupaya, asolah, BK di zaman 1 liter. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Ada pun kedua tersangka, yakni RO alias UJ 51 tahun warga Koto Aman dan JS alias IR 42 tahun warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 15 paket sabu seberat 4,30 gram serta satu unit timbangan digital dan sejumlah alat hisap sabu. Kedua tersangka ditangkap menyusul adanya informasi masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas peredaran narkoba dilakukan para tersangka di Dusun 1, wilayah Koto Aman. Berangkat dari informasi itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua tersangka saat berada di kawasan tersebut. Kedua tersangka tak dapat mengelak saat polisi menemukan barang bukti sabu saat digeledah. Pemungkapan kasus narkoba di wilayah Koto Aman Tapung Hilir kita amankan dua orang tersangka kita amankan dua orang tersangka dengan jumlah barang bukti 15 paket narkotika diduga jenis sabu-sambu. Untuk pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 114 bentuk 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Untuk sementara, kedua tersangka diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan. Terima kasih.